Shalom sahabat-sahabat kembali lagi dalam channel Wartawan Injil Menyelanjutkan tema yang terdahulu Trinitas Hoops Terbesar Sepanjang Jaman Ini bagian kedua Sahabat-sahabat buat orang-orang yang sering masih bertanya Mengapa dalam pewartaan Injil Saya sering mewartakan atau mengabarkan atau memberitakan tentang Kekeliruan dan kesesatan doktrin Trinitas Atau doktrin Tritunggal Atau The Doctrine of Trinity Mengapa ini perlu terus-menerus diwartakan dan dikabarkan Karena sahabat-sahabat The Doctrine of Trinity atau doktrin Trinitas ini Ini bukan doktrin ecek-ecek Artinya bukan doktrin atau pengajaran tentang bagaimana caranya berdoa Hari apa kita harus pergi beribadah Bagaimana caranya menolong orang Bagaimana caranya Jadi bukan sebuah doktrin ecek-ecek Tentang aplikasi melakukan firman-firman Kristus Bukan Tapi doktrin Trinitas adalah sebuah konsep penting Karena ini bicara tentang kealahan Atau tentang Theos Atau tentang God Jadi Trinitas adalah bisa dibilang doktrin utama Dari gereja-gereja yang mengajarkan doktrin ini Trinitas bukan doktrin sebuah bentuk aplikasi mengajarkan ajaran-ajaran Yesus Bagaimana cara kita berdoa sehari berapa kali Bukan Juga bukan doktrin-doktrin Bagaimana apakah perlu kita merayakan Natal setahun sekali Atau Hari Raya Pasca setahun sekali Bukan Tapi The Doctrine of Trinity adalah konsep tentang Allah Nah jadi ini sangat penting Dan doktrin Trinitas adalah konsep tentang Allah Hasil dari delusi Halusinasi Imajinasi Dan khayalan Sama sekali bukan hasil dari teks-teks kitab suci The Doctrine of Trinity bukan Ajaran atau pengajaran yang keluar dari ajaran Yesus Kristus Bukan juga diajarkan oleh para rasul Bukan juga diajarkan oleh para nabi Baik kitab perjanjian lama Maupun kitab-kitab perjanjian baru Tidak ada satupun ayat Yang mengajarkan bahwa Allah yang benar adalah Allah yang Trinitas Tidak pernah Baik perjanjian lama dengan seluruh kitabnya Maupun perjanjian baru Mengajarkan tentang satu-satunya Allah yang benar Hanyalah Bapak Sekali lagi Trinitas sama sekali bukan ajaran kitab suci Karena kitab suci baik perjanjian lama maupun perjanjian baru Begitu jelas mengabarkan bahwa Satu-satunya Allah yang benar adalah Bapak Memang dalam banyak teks Alkitab mengatakan bahwa Sesuatu yang bisa disebut sebagai Theos Atau Guts Atau Allah Atau Elohim Dalam Alkitab itu ada banyak Bukan tiga bukan sepuluh Tapi ada banyak Maka Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 mengatakan Memang ada banyak yang bisa disebut sebagai Theos Baik di sorga maupun di bumi Jadi ada banyak yang bisa disebut sebagai Theos dan Tuhan Baik di sorga maupun di bumi Itu sebabnya di dalam perjanjian lama Nabi Musa juga disebut sebagai Elohim Elohim itu bahasa Ibrani ya Bahasa Yunaninya Theos atau Allah Musa juga disebut sebagai Allah dalam keluaran 7 ayat 1 Malaikat-malaikat surga juga bisa disebut sebagai para Elohim atau para Allah Jadi ada banyak pihak yang bisa disebut sebagai Allah Hakim-hakim juga disebut sebagai Allah Nah tetapi di ayat 6nya 1 Korintus 8 ayat 6 Rasul Paulus mengatakan Namun bagi kita Ya artinya bagi orang-orang Kristen Hanya ada satu Allah saja Yaitu Bapak Sangat tegas Rasul Paulus mengatakan Hanya ada satu Allah saja bagi kita Yaitu Bapak Yang daripadanya berasal segala sesuatu Dan yang untuk dia kita hidup Dan satu Tuhan saja Satu Lord Satu Kurios saja Yaitu Yesus Kristus Jadi Yesus Kristus diidentifikasi sebagai Tuhan Tuhan atau Lordnya orang Kristen Tapi bukan sebagai Allahnya orang Kristen Allahnya orang Kristen Hanyalah Bapak Jadi bukan Allah Bapak Allah Putra Allah Rauh Kudus Bukan Itu jelas bukan ajaran Kristen Nah Tadi kembali di awal saya mengatakan Mengapa harus sering dikabarkan Kegeliruan dan kesesatan Trinitas ini Karena akibat dari kesesatan Trinitas ini Mengakibatkan akibat yang sangat fatal Saya pribadi merekam atau mencatat setidaknya ada 7 kejahatan yang telah ditimbulkan oleh doktrin Trinitas Jadi doktrin yang diagung-agungkan sebagai Tritunggal Maha Kudus Sebenarnya ini mengakibatkan kejahatan yang fatal Nah apa saja kejahatannya itu Yang jelas Sesuatu disebut jahat adalah ketika Akan berpotensi melanggar Firman-firman Allah Menyimpang dari kebenaran-kebenaran Allah Maka akan disebut sebagai kejahatan Nah Yang pertama Doktrin Tritunggal jelas-jelas menghalangi Pengenalan manusia kepada Allah yang benar Dan yang satu-satunya Di Yeremia 10 ayat 10 dikatakan bahwa Yahwah adalah Allah yang benar Tapi doktrin Trinitas mengatakan Allah yang benar adalah Allah Bapak Allah Yesus dan Allah Rauh Kudus Sudah berbeda Yesus di Yohanes 17 ayat 1-3 menyebut bahwa Satu-satunya Allah yang benar adalah Bapak Tetapi doktrin Tritunggal mengatakan Oh satu-satunya Allah yang benar Bukan cuma Bapak Tapi juga ada Yesus Ada juga Rauh Kudus Ketiganya setara dan Maha Kuasa semua Nah sehingga Orang-orang yang mempercayai doktrin Trinitas Otomatis tidak mungkin mengenal satu-satunya Allah yang benar sebagai Bapak Dan di Yohanes 17 ayat 3 Yesus juga mengatakan Yesus menyebut dirinya sebagai utusan dari satu-satunya Allah yang benar Jadi artinya sangat jelas Ketika 1 Timotius 2 ayat 5 mengatakan Allah itu Esa Dan Esa pula pengantara antara Allah dengan manusia Yaitu Yesus Kristus Jadi Yesus Kristus diidentifikasi Sebagai perantara Antara Allah dengan manusia Tapi doktrin Trinitas Merusak Pemahaman itu Dengan mengatakan bahwa Oh Yesus bukan cuma perantara Tapi Yesus ya Allah yang Maha Kuasa itu sendiri Jadi Kunci hidup kekal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Di dalam Yohanes 17 ayat 3 Yaitu Yesus mengatakan Inilah hidup yang kekal itu Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus Engkau yang dimaksud oleh Yesus di ayat satunya disebut sebagai Bapak Jadi Yesus mengidentifikasi Bapak sebagai satu-satunya Allah yang benar Dan dirinya sendiri Yesus sebagai utusan dari satu-satunya Allah yang benar Itulah kunci hidup kekal menurut Yesus Tetapi doktrin Trinitas merusak Hal ini Yesus mengatakan Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar Nah doktrin Trinitas sudah merusak pengenalan ini Menjadi tembok pembatas Menghalangi manusia mengenal Bapak sebagai satu-satunya Allah yang benar Karena Tritunggal atau Trinitas begitu gencar mengajarkan bahwa Allah yang benar bukan Bapak Tok Tapi juga ada Yesus Ada juga Roh Kudus Rasul Paulus di 1 Korintus 8 ayat 3 mengatakan Bagi kita hanya ada satu Allah saja Yaitu Bapak Tapi Tritunggal mengatakan atau Trinitas mengatakan bahwa Bagi kita hanya ada satu Allah saja Yaitu Bapak Yesus dan Roh Kudus Jelas ini merusak Nah Ini sebuah kejahatan intelektual Trinitas adalah sebuah kebohongan intelektual Sebuah doktrin Pengajaran Penipuan publik Yang membuat manusia tidak mungkin mengenal Bapak sebagai satu-satunya Allah yang benar Karena Trinitas mengatakan satu-satunya Allah yang benar itu bukan hanya Bapak Alkitab Yesus sendiri mengatakan satu-satunya Allah yang benar adalah Bapak Paulus juga mengatakan bagi kita hanya ada satu Allah saja Yaitu Bapak Tapi Trinitas mengatakan oh tidak Allah yang benar itu Trinitas Allah Bapak Allah Yesus dan Allah Roh Kudus Ini kejahatan yang pertama Trinitas menghalangi pengenalan manusia kepada Allah yang benar dan satu-satunya Kemudian apalagi kejahatan yang kedua Doktrin Trinitas sudah terbukti memecah belah gereja Merusak kekristenan Sejak abad 2, 3, 4 hingga zaman now Ya Sejak abad Jisamsu atau abad 2, 3, 4 hingga abad 21 ini Pertikaian antar gereja Bahkan dulu catatan sejarah mencatat sampai berdarah-darah Sampai ada orang yang diekskomunikasi Dibuang Ya Jadi Arius Dan kemudian Uskop Eusebius Dan Uskop-Uskop Romawi Timur lainnya Yang sepaham dengan Arius bahwa Satu-satunya Allah yang benar adalah Bapak Ya Mereka tidak percaya Trinitas Orang-orang ini sempat dibuang Bahkan sempat ada yang dianiaya dan disiksa Ya Di zaman Calvin Ya John Calvin Dedengkotnya gereja reform Yang hari ini dipuja-puja sebagai Bapak gereja Diagung-agungkan Itu telah membunuh orang yang tidak percaya Trinitas Salah satunya yang terkenal adalah Michael Servetus Michael Servetus menolak Trinitas Dan atas otoritas John Calvin Dedengkotnya gereja reform John Calvin Membunuh Michael Servetus Dibakar hidup-hidup Ya Akhirnya gereja pecah Semakin pecah Semakin pecah Semakin pecah Sampai sekarang Ya Jadi sangat jelas Romawi Barat pecah dengan Romawi Timur Pada saat itu Romawi Timur lebih banyak Uskop-uskopnya yang percaya bahwa Satu-satunya Allah yang benar Hanyalah Bapak Tapi di Romawi Barat Ada ratusan uskop Yang ceritanya Katanya percaya bahwa Trinitas itu benar Akhirnya gereja pecah Dia itu memicu perpecahan itu Jadi konsili yang ketiga Konsili Nikea, Konstantinopel Konsili Kalgedon Pasca konsili Kalgedon Konsili yang Melahirkan Atau menciptakan perpecahan-perpecahan Gereja semakin parah Yunani pecah Ortodok Yunani Ortodok Syria Gereja ini Gereja itu pecah Tidak karu-karuan Dan perpecahannya menimbulkan Huruhara Bahkan berdarah-darah Dan pembunuhan Ngeri kan? Ngeri Toko-toko Trinitas Terbukti memiliki Spirit Spirit pembunuh Jadi bukan hanya Memecah belah gereja Tapi merusak mental Orang-orang Yang ingin menjadi pengikut Kristus Dirusak mentalnya Oleh ajaran-ajaran Trinitas Itu baru dua ya Hari ini saya sampaikan dua itu Saya mendaftar ada Tujuh kejahatan Trinitas Nah kita bisa lanjutkan Di pembicaraan yang berikutnya Sehingga itu teman-teman Sahabat-sahabatku Itu sebabnya Saya harus terus mengabarkan Harus terus mewartakan Memberitakan Tentang bahayanya Ajaran sesat Atau penipuan publik Sampah peradaban ini Yang bernama The Doctrine of Trinity Baik Sama teman-teman semuanya Terima kasih Buat yang pay attention Buat yang mau menonton Dan menyaksikan video ini Ya Sampai jumpa Di kesempatan berikutnya Sekali lagi Ini adalah video Dari wartawan Injil Sebuah channel Youtube Dari Indonesia Yang banyak mewartakan Kebenaran-kebenaran Injil Yesus Kristus Injil yang Alkitabiah Bukan ajaran Bapak gereja Pendeta A Pendeta B Sekolah Teologi Tidak Tapi ajaran yang tertulis Pesan-pesan yang begitu jelas Terekam dalam kitab suci Allah yang kami kabarkan adalah Allahnya Yesus Kristus Allahnya para rasul Dan para nabi Inilah Injil yang asli Bukan Injil yang lain Bukan Injil yang palsu Baik Terima kasih sahabat-sahabat Sampai jumpa Di kesempatan berikutnya Shalom Salam sejahtera Haleluya Terima kasih sahabat-sahabat